Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Perkenalkan nama saya Ressa Latifa Utami Dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau Nah kali ini Saya akan menjelaskan materi Mengenai sikap dan perilaku Yang pertama Kita akan membahas pengertian sikap Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Oleh WJS Purwo Darminto Pengertian sikap adalah Perbuatan yang didasari oleh Keyakinan berdasarkan norma-norma Yang ada di masyarakat Dan biasanya norma agama Menurut Sarnov Sikap menjadi sebuah kesediaan Yang diperuntukkan bereaksi Entah itu secara positif Maupun negatif pada objek-objek tertentu Sedangkan menurut Lapeire Sikap sebagai sebuah pola perilaku Kesiapan antisipatif Dan predisposisi Yang mana digunakan untuk dapat Menyesuaikan diri di dalam situasi sosial Sederhananya Sikap merupakan respon pada stimuli sosial Yang sudah ada terkondisikan Selanjutnya Kita akan membahas komponen sikap Komponen sikap terbagi dari tiga aspek Yaitu yang pertama Aspek kognitif Yaitu berkaitan dengan gejala mengenai pikiran Aspek ini berwujud pengelahan pengalaman Dan keyakinan serta harapan individu Tentang objek atau kelompok objek tertentu Aspek ini berupa pengetahuan Kepercayaan Atau pikiran yang didasarkan pada informasi Yang berkaitan dengan objek Yang kedua Aspek afektif Aspek afektif adalah Berwujud proses yang berkaitan dengan Perasaan tertentu Seperti ketakutan Kedengkian Simpati Antisipasi Dan sebagainya Yang ditunjukkan pada objek-objek tertentu Dan yang terakhir Yang ketiga Aspek konatif Aspek konatif adalah Berwujud proses Atau tendensi Atau kecenderungan Untuk berbuat suatu objek Misalnya Kecenderungan memberi pertolongan Menjauhkan diri Dan sebagainya Selanjutnya Kita akan membahas Proses pembentukan sikap Dan perubahan sikap Yang pertama Adopsi Adopsi adalah Kejadian-kejadian Dan peristiwa-peristiwa Yang terjadi berulang-ulang Dan terus-menerus Lama-kelamaan Secara bertahap Diserap ke dalam diri individu Dan memengaruhi terbentuknya sikap Yang kedua Diferensiasi Diferensiasi yaitu Berkembangnya Intelagensi Bertambahnya pengalaman Sejalan dengan bertambahnya usia Maka Ada hal-hal Yang tadinya dianggap sejenis Sekarang dipandang tersendiri Lepas dari jenisnya Dari objek tersebut Sikap dapat terbentuk Dengan sendirinya Yang ketiga Integrasi Integrasi adalah Pembentukan sikap Diisi terjadi Secara bertahap Dimulai dengan berbagai pengalaman Yang berhubungan dengan satu hal Yang akhirnya terbentuknya sikap Mengenai hal tersebut Yang terakhir Yang keempat Trauma Trauma adalah Pengalaman yang tiba-tiba Mengejutkan Yang meninggalkan Kesan mendalam Pada jiwa orang Yang bersangkutan Pengalaman-pengalaman yang traumatis Juga dapat menyebabkan Terbentuknya sikap Selanjutnya Kita akan membahas Fungsi sikap Yang pertama Fungsi penyesuaian diri Fungsi penyesuaian diri Berarti Sikap berusaha Untuk memaksimalkan Hal-hal yang diinginkan Dan meminimalkan Hal-hal yang tidak diinginkan Yang kedua Fungsi pertahanan ego Yang akan melindungi Dari pahitnya kenyataan Maksudnya Sikap dapat Merefleksikan problem Kepribadian Yang tidak terselesaikan Yang ketiga Fungsi ekspresi nilai Yang berarti Sikap membantu Ekspresi positif Nilai-nilai dasar seseorang Memamerkan citra dirinya Dan aktualisasi dirinya Yang keempat Fungsi pengetahuan Yang mana Sikap bersebagai suatu skema Yaitu Suatu cara Strukturisasi Agar dunia di sekitar Tampak logis Dan masuk akal Sikap digunakan Untuk melakukan evaluasi Terhadap fenomena luar Yang ada Dan mengorganisasikannya Nah Selanjutnya Kita akan membahas Pengertian Perilaku Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Perilaku Merupakan Suatu tanggapan Atau reaksi Dari setiap individu Terhadap suatu Rangsangan Atau lingkungan Setiawan Tahun 2019 Sedangkan Menurut Skinner Seperti yang dikutip Oleh Notowat Mojo Tahun 2003 Merumuskan Bahwa Perilaku Merupakan Respon Atau reaksi Seseorang Terhadap Stimulus Atau rangsangan Dari luar Oleh karena Perilaku ini Terjadi Melalui Proses adanya Stimulus Terhadap Organisme Dan kemudian Organisme tersebut Merespon Maka Teori Skinner Ini disebut Teori SOR Atau Stimulus Organisme Respon Selanjutnya Kita akan Membahas Jenis Perilaku Menurut Puspita Sari Tahun 2013 Dilihat Dari bentuk Terhadap Stimulus Menurut Skinner Perilaku Dapat Dibedakan Menjadi Dua Yaitu Yang pertama Perilaku Tertutup Seorang Terhadap Stimulus Yang masih Terbatas Pada Perhatian Persepsi Pengetahuan Atau Kesadaran Dan Sikap Belum bisa Diamati Oleh orang lain Yang kedua Perilaku Tertutup Seseorang Terhadap Stimulus Dalam Bentuk Tindakan Nyata Atau Terbuka Ini sudah Jelas Dilakukan Atau Praktik Yang sangat Mudah Diamati Atau Dilihat Orang lain Yang terakhir Kita akan Membahas Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Menurut Sunario Tahun 2004 Faktor Yang mempengaruhi Perilaku Manusia Ada Tiga Yaitu Yang pertama Faktor Genetik Atau Faktor Endogen Faktor Genetik Atau Keturunan Merupakan Konsepsi Dasar Atau Modal Untuk Kelanjutan Perkembangan Perkembangan Perilaku Makhluk Hidup Faktor Genetik Berasal Dari Dalam Diri Individu Atau Endogen Antara Lain Jenis Ras Setiap Ras Di dunia Memiliki Perilaku Yang Spesifik Saling Berbeda Satu Dengan Yang Lainnya Jenis Kelamin Perbedaan Perilaku Pria Dan Wanita Dapat Dilihat Dari Cara Berpakaian Dan Melakukan Pekerjaan Sehari-hari Pria Berperilaku Atas Dasar Pertimbangan Rasional Atau Akal Sedangkan Wanita Atas Dasar Pertimbangan Emosional Atau Perasaan Perilaku Pada Pria Disebut Maskulin Sedangkan Pada Wanita Disebut Feminim Sifat Fisik Kalau kita Amati Perilaku Individu Akan Berbeda-beda Karena Sifat Fisiknya Misalnya Perilaku Individu Yang Pendek Dan Gemuk Berbeda Dengan Individu Yang Memiliki Fisik Tinggi Purus Sifat Kepribadian Salah Satu Pengertian Kepribadian Yang Dikemukakan Oleh Maramis Tahun 1999 Adalah Keseluruhan Pola Pikiran Perasaan Dan Perilaku Yang Sering Digunakan Oleh Seseorang Dalam Usaha Adaptasi Yang Terus Menerus Terhadap Hidupnya Kepribadian Menurut Masyarakat Awam Adalah Bagaimana Individu Tampil Dan Menimbulkan Kesan Bagi Individu Lainnya Bakat Pembawaan Bakat Merupakan Interaksi Dari Faktor Genetik Dan Lingkungan Serta Bergantung Pada Adanya Kesempatan Untuk Pengembangan Yang Terakhir Itelagensi Itelagensi Adalah Kemampuan Untuk Membuat Kombinasi Sedangkan Individu Yang Itelagensi Yaitu Individu Yang Dalam Mengambil Keputusan Dapat Bertindak Tepat Cepat Dan Mudah Sebaliknya Bagi Individu Yang Memiliki Itelagensi Rendah Dalam Mengambil Keputusan Akan Bertindak Lambat Yang Kedua Faktor Eksogen Atau Faktor Dari Luar Individu Yang Meliputi Faktor Lingkungan Lingkungan Disini Menyangkut Segala Sesuatu Yang Ada Di Sekitar Individu Baik Fisik Biologis Maupun Sosial Pendidikan Secara Luas Pendidikan Mencakup Seluruh Proses Kehidupan Individu Sejak Dalam Ayunan Hingga Liang Lahat Berupa Interaksi Individu Dengan Lingkungannya Baik Secara Formal Maupun Informal Proses Dan Kegiatan Pendidikan Pada Dasarnya Melibatkan Masalah Prilaku Individu Maupun Kelompok Agama Agama Merupakan Tempat Mencari Makna Hidup Yang Terakhir Atau Penghabisan Agama Sebagai Suatu Keyakinan Hidup Yang Masuk Kedalam Konstruksi Kepribadian Seseorang Sangat Berpengaruh Dalam Cara Berpikir Bereaksi Dan Berperilaku Individu Sosial Ekonomi Sosial Ekonomi Ini Telah Disinggung Sebelumnya Bahwa Salah Satu Lingkungan Yang Berpengaruh Terhadap Perilaku Seseorang Adalah Sosial Dapat Menyangkut Sosial Budaya Dan Sosial Ekonomi Yang Terakhir Kebudayaan Kebudayaan Merupakan Ekspresi Jiwa Terwujud Dalam Cara Hidup Dan Berpikir Pergaulan Hidup Seni Kesastraan Agama Rekreasi Dan Hiburan Yang Ketiga Faktor Faktor Lain Yang Meliputi Susunan Saraf Pusat Susunan Saraf Pusat Memenggam Peranan Penting Karena Merupakan Sarana Untuk Memindahkan Energi Yang Berasal Dari Stimulus Melalui Neuron Ke Sistem Saraf Tepi Yang Seterusnya Akan Berubah Menjadi Perilaku Persepsi Persepsi Merupakan Proses Diterimanya Rangsangan Melalui Panca Indera Yang Didahului Oleh Perhatian Atau Attention Sehingga Individu Sadar Tentang Sesuatu Yang Ada Di Dalam Maupun Di Luar Dirinya Yang Terakhir Emosi Emosi Adalah Manifestasi Perasaan Atau Efek Karena Disertai Banyak Komponen Fisiologik Biasanya Berlangsung Tidak Lama Baiklah Sekian Penjelasan Materi Mengenai Sikap Dan Perilaku Semoga Ilmunya Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh